Hanya dalam hitungan jam pasca ditemukannya wanita tewas dengan luka parah di bagian leher di dalam mobil di jalan Ahmad Yani, km 11.800, Jumat lalu. Tim gabungan Polres Banjar dan Polda Kalsel berhasil membekuk pelakunya Sabtu dini hari lalu di rumahnya di sungai Tabu, Kabupaten Banjar. Misteri pembunuhan wanita bernama Levi Priscilia yang mayatnya ditemukan dalam mobil dalam kondisi luka parah di bagian leher akhirnya terungkap bersamaan diringkusnya Herman alias Ebon oleh tim gabungan Polres Banjar dan Polda Kalsel. Pelaku diringkus di rumahnya di sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Sabtu dini hari lalu. Setelah ditangkap dan saat polisi mencari barang bukti yang digunakan pelaku menghabisi nyawa korban, pelaku sempat memberontak sehingga polisi melumpuhkannya dengan timah panas di kaki kirinya. Selain mengamankan gunting, polisi juga menyita uang sisa hasil penjualan emas korban sebesar 1 juta rupiah. Serta sepeda motor dan perlengkapan ritual lainnya yang digunakan pelaku saat bertemu korban Jumat dini hari lalu. Dari keterangan pelaku yang baru 2 hari keluar penjara ini, ia berkenalan dengan korban sejak 2 bulan terakhir. Keduanya berkenalan lewat seseorang yang mengaku ayah angkat pelaku. Pelaku mengaku bisa membantu melancarkan usaha jual beli emas dan berdian, serta menyelesaikan permasalahan rumah tangga korban. Sejak itu, keduanya intens berkomunikasi lewat telepon. Pada Jumat dini hari, keduanya sepakat bertemu di depan kompleks kediaman korban. Di dalam mobil, keduanya mulai cekcok saat ritual melancarkan usaha jual beli emas dan berdian, serta hubungan rumah tangga korban. Cekcok dipicu ucapan korban yang menyinggung pelaku. Sehingga memicu kemarahan pelaku yang lantas menusukan gunting ketubuh dan leher korban hingga tewas. Jadi dari belakang, posisi korban ini di depan, sebelahnya dari setir. Kemudian ditarik dari belakang sehingga kecekik lehernya, sehingga tidak bisa bergerak dari korban ini. Setelah korban tidak bisa bergerak, si tersangka ini kembali menghujani korban ke leher dengan pisau. Ada beberapa tusukan di leher dengan menggunakan gunting yang sudah disiapkan. Akibat perbuatannya itu, pelaku yang baru dua hari bebas dari penjara akibat kasus kepemilikan senjata tajam ilegal kembali harus mendekam di penjara. Atas aksi sadisnya pelaku dijerat pasal 338 dan 365 KUHP karena menghilangkan nyawa dan mencuri perhiasan korban dengan ancaman 15 tahun penjara.